Perjuangan Shintai Yong dan timnas U23 Indonesia rupanya belum berakhir, pasalnya sebentar lagi mereka akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kalah dari timnas Vietnam U23 dengan skor 5-6 lewat drama adu penalti, skuad Garuda muda asuhan coach Shintai Yong itu harus keluar sebagai runner-up Piala AFF U23 2023 yang digelar di Rayong, Thailand. Laga final itu terpaksa berakhir lewat drama adu penalti, pasalnya, pada waktu normal dan ekstra time skor masih imbang 0-0, dan untuk persiapan Piala AFF tahun ini, Shintai Yong sebelumnya siapkan 23 pemain untuk membela skuad Garuda muda. Sebelum Piala AFF U23 yang digelar di Rayong, Thailand itu dimulai, dua pemain tim Nas U23 Indonesia ini ternyata tidak diperbolehkan untuk bertanding. Keduanya diketahui masih menjalani masa hukuman karena kericuhan yang terjadi di laga final Sea Games Kamboja beberapa waktu lalu. Dua pemain tersebut ialah Titan Agung dan Komang Teguh. Alhasil, Shintai Yong hanya memiliki 21 pemain yang ikut bertanding di Piala AFF U23 2023, dan perjuangan skuad Garuda muda untuk tembus hingga babak final tidaklah mudah, pasalnya tiga pemain harus mengalami cedera, yakni, Irfan Jauhari, Bagas Kafa, dan Muhammad Kanu. Hingga pada pertandingan terakhir yang menghadapi tim Nas U23 Vietnam di laga final, pemain tim Nas U23 Indonesia tersisa hanya 18 pemain, meski demikian, perjuangan Shintai Yong dan para pemain tim Nas U23 Indonesia tetap harus diberikan apresiasi. Perjuangan Shintai Yong dan tim Nas U23 Indonesia rupanya belum berakhir, pasalnya sebentar lagi mereka akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024, yang akan dimulai pada tanggal 9 hingga 24 September 2023. Berposisi sebagai tuan rumah grup K pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, tim Nas U23 Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dan Taiwan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kali ini, juru taktik asal Korea Selatan itu dituntut untuk bisa lolos membawa tim Nas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Shintai Yong pun kini mulai memanggil para pemain tim Nas Indonesia U23, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, ia juga menyebutkan, sebagian besar pemain yang ikut di Piala FF U23 Thailand akan dipertahankan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dari skuad sekarang, hanya 60 persen yang dipertahankan dan dipakai lagi untuk kualifikasi Piala Asia U23 2023, nantinya ada yang dipanggil, ada juga yang tidak, ucap Sumarji seperti dikutip dari bolasport.com. Untuk saat ini, para pemain tim Nas Indonesia U23 yang sudah tampil di Piala FF U23 2023, akan kembali ke klubnya masing-masing, namun, mereka rencananya akan dikumpulkan lagi pada tanggal 4 September 2023.